Halo guys, sampai berjumpa lagi di channel The Plast Production Nah, kali ini saya akan membahas mengenai plastik perbedaan anti panas sama jenis PP sama jenis PE Nah, kali ini kita akan membahas 3 jenis plastik ini Nah, satu persatu ya Anti panas ini ya, produk obor ya, panca budi ya Multi fungsinya atau kegunaannya anti panas itu kebanyakan orang buat baso ya Atau sop atau sayur-sayur yang panas-panas ya Kenapa bisa dijulakan anti panas? Karena dia itu tangan panas ya Jadi ketika ini plastik jaraknya jauh Ketika orang beli baso pakai anti panas gini Dia di awet ya, jarak jauh juga tetap masih anget gitu ya Nggak cepat dingin ya Terus bahannya juga agak kaku ini ya Tebal juga ya, tebal dan kaku ya Nah, anti panas Ini sih yang kegunaannya ini buat sayur-sayur rendang ya Baso atau soto ya bisa ya Nah, ini kebanyakan yang laku di pasaran itu ukurannya 15.30 Nah, 15.30 ini pas banget ya buat baso Ukurannya juga pas ya, terus mangkok ya Jadi ketika mangkok itu, misalnya kayak ini di masukin ke sini Jadi pas banget ya Ukuran 15.30 yang paling laku di pasaran Nah, ketika toko kalian di luar sana Yang belum ada plastik anti panas Yang dibanyakin stoknya yang 15.30 Nah, 15.30 itu ada beberapa ukuran ya 12.15, 10.20, 10.25, 12.25, 12.20 sama 12.25, 15.30, 20.35 ukuran 2 kilo Kalau ukuran 15.30 ini ukuran 1 kilo Nah, kalau 10.20, ukuran 1.4 Nah, kalau 10.20 itu kegunaannya kebanyakan orang buat susu ya Biasa supras itu yang buat di ecer-ecer tuh Kalau yang ukuran 15.30, penggunanya kebanyakan tukang baso ya Kalau nggak ada 5.6 ukuran ya Tapi paling laku buat stok di toko plastik Di luar sana, toko kalian yang belum banyak Ini 15.30 ya, paling banyak Karena ini lakunya paling banyak ya 20.30 kurang 2 kilo Kurang ya Ada juga yang udah HD seat ya 20 x 20 itu buat alas Kalau nggak alas matabak Kalau nggak alas nasi Itu 20 x 30 Jadi dia udah satu lembah satu lembah Itu juga laku ya Pesat Nah Terus kita lanjut ke Jenis PP ya Nah, jenis PP kenapa ini jelitin Jenis PP, plastik jenis PP Nah, plastik jenis PP ini Fungsi dan kegunaannya Kebanyakan orang buat Keripik ya Keripik singkung Keripik pein dan sebagainya gitu ya Atau keripik-keripik Keripik goreng Keripik ruput kulit gitu ya Kebanyakannya Nah, ini bahannya Bening ya Kalau jenis PP itu bening Nah, fungsi dan kegunaannya Kebanyakan buat kue-kue kering Nah, ini kalau buat air itu Nggak kuat ya Atau bocor ya Ini memang fungsi dan gunanya Kuat kue kering Atau PY dan sebagainya gitu ya Keripik singkung gitu ya Jenis PP 03 Yang paling laku di pasaran Nah, jenis PP ini ada Empat ukuran yang paling laku di pasaran ya 03 05 Sama 08 Yang paling laku di pasaran Yang paling laku itu 03 ya Kalau 03 itu multifungsi ya Banyak pergunanya Kalau 08 juga paling laku juga ya 05 juga laku ya Kalau 08 kebanyakan buat kue-kue Paketan kue-kue kering ya Jadi gitu memang kalau ditumpuk banyak juga Nggak cepat rusak Karena dia tebal ya Lalu kita lanjut ke jenis PE ya Nah, jenis PE ini Fungsi dan kegunaannya Kebanyakan orang buat bungkus es Atau sayur-sayuran gitu ya Atau kalau toko semako Biasanya penggunanya itu 10-25 Buat minyak goreng ya Ada juga yang 10-20 Juga buat minyak goreng Gula ya Gula pasir ya Ada juga buat terigu dan sebagainya ya Nah, jenis PE ini Bahannya lembut ya gini ya Bening lembut ya Ini paling laku di pasaran ini Jenis PE Kalau di pasaran Kalau untuk goreng sejak buat tabek itu PE Tomat dan bawang ya Paling laku ya Nah, jenisnya ini lembut ya Ini bisa buat Basso juga bisa ya Cuman ini buat air panas juga bisa ya Cuman Dia itu lembut ya Kalau ketika diisi air panas Dia Makin lembek ya Makin lembut ya Jadi takut bocor Jadi langkah baiknya Kalau buat Yang panas-panas itu Pakai plastiknya Anti panas Ini kebanyakan orang Penggunanya buat es batu Kalau enggak buat Minyak goreng ya Minyak goreng Atau terigu Gula ya Bungut-bungut Atau sembahkut ya PE di pasaran itu Memang paling laku itu Kalau untuk jabotabek itu PE bawang Semak komak ya Memang kualitasnya Sudah tidak didagukan lagi ya Dia itu Banyak penggemar Karena memang mereknya Untuk jabotabek itu Sudah lebih dulu ya Dibandingkan merek-merek baru Memang si PE juga Sebetulnya Satu Fabrik Kebanyakan beberapa merek Di pasaran itu ya Tergantung Si distributor Minta merek Langsung ke pabrik Biasanya tuh Supaya distributor Punya senjata masing-masing Jadi dia itu Punya merek masing-masing Makanya Setiap distributor Minta ke pabrik Tolong bikinin merek Anubik Merek apa gitu Itu biasanya permintaan Toko juga Kalau yang udah Bidia sekali Bisa minta ke pabrik Merek sendiri Banyakkan distributor ya Tapi setiap daerah Apa ya itu Masing-masing merek Tentu yang laku ya Kalau untuk Di luar pulau Mungkin Saya kurang paham ya Punya merek apa gitu Tapi kalau untuk Jabotabek Untuk bobor Pawang ya Pawang Bawang ya Nah kita kembali lagi Membahas mengenai Pepe Bahannya lebih lembut ya Kalau Pepe Lebih bening ya Bahannya juga dia Lebih taku gitu ya Kalau anti panas itu Memang Lebih putih ya Putih juga tebal Karena memang Namanya juga anti panas Jadi judulnya Anti panas Karena dia Memang Fungsi dan kegunaannya Kebanyakan buat Penggunanya itu Tukang baso Ya malam ini Kita bahas Mengenai Pepe anti panas Plastik anti panas Sama Pepe Bening ya Pepe 03 Sama plastik PE Yang paling laku di pasaran ya Ini kita cukup Detik kita bahas Satu persatu ya Fungsi dan kegunaannya ya Mungkin sampai disini ya Terima kasih banyak Yang sudah menonton Terima kasih banyak Yang sudah like Terima kasih banyak Yang sudah subscribe Sampai berjumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton